Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Airjet, maskapai yang mulai berdiri, di saat pandemi masih menerpa hampir di seluruh kawasan dunia. Super Airjet, didirikan pada tanggal 1 Maret 2021. Dikabarkan, pendirian maskapai Super Airjet, dibiayai oleh salah satu toko terkenal dan juga sekaligus pendiri dan juga pemilik Lion Air Group, yaitu Rusdikirana. Dan faktanya, meskipun maskapai Super Airjet pendiriannya dibiayai oleh bos Lion Air Group tersebut, tetapi, Super Airjet merupakan maskapai yang berdiri sendiri, dan bukan termasuk bagian dari Lion Air Group. Saat ini, Lion Air Group telah memiliki beberapa maskapai yang tergabung dalam induk perusahaan tersebut, di antaranya maskapai yang masih tergabung dalam Lion Air Group adalah maskapai Lion Air, Batik Air dan Wings Air. Walaupun ada pengaruh kuat perusahaan Lion Air Group di Indonesia, dengan alasan yang belum dijelaskan secara rinci, Rusdikirana tidak memasukkan maskapai Super Airjet ke dalam jajaran maskapai anak perusahaan Lion Air Group. Setelah didirikan pada tanggal 1 Maret 2021, kemudian maskapai Super Airjet mulai beroperasi kurang lebih 5 bulan setelah didirikan, atau tepatnya, pada tanggal 6 Agustus 2021, maskapai Super Airjet resmi beroperasi melayani penerbangan di Indonesia. Betul, hingga saat ini, maskapai Super Airjet belum genap 2 tahun beroperasi di Indonesia. Menariknya, meskipun belum genap 2 tahun maskapai Super Airjet beroperasi, ternyata, Super Airjet sudah mengoperasikan lebih dari 50 unit pesawat, atau tepatnya, hingga saat ini Super Airjet telah mengoperasikan setidaknya 52 unit pesawat sebagai armada utamanya. Penambahan armada pesawat yang cukup cepat tersebut, merupakan hal yang luar biasa bagi maskapai Super Airjet. Sebelumnya, ada beberapa maskapai Indonesia yang diberitakan terbebani dengan pesawat yang mencoba dioperasikan, dan pada akhirnya, banyak pesawat yang harus dikembalikan kepada pihak lesor. Tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku bagi maskapai Super Airjet, dengan bertambahnya armada pesawat, begitu juga maskapai ini juga kian merentangkan rute-rute penerbangannya di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya Super Airjet telah melayani sebanyak 31 rute domestik, dan rute terbaru, Super Airjet akan melayani rute ke salah satu bandara yang belum terlalu familiar di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Banyuwangi yang dimulai pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Sebenarnya dalam rencana awal, ditargetkan maskapai Super Airjet sudah bisa mengoperasikan setidaknya 61 unit pesawat pada akhir tahun 2022 sebagai armadanya. Tentu, target kurang lebih satu tahun beroperasi dengan penambahan armada 61 unit, merupakan sebuah target yang luar biasa. Hal itu membuktikan, bahwa Super Airjet merupakan maskapai yang sudah dipersiapkan secara matang, dan memang masih ada peluang besar di segmen penerbangan low-cost karier di Indonesia dan tentunya di kalangan milenial, sesuai dengan target maskapai Super Airjet. Semua armada pesawat yang digunakan maskapai Super Airjet hingga saat ini merupakan pesawat jenis Airbus A320. Dan tercatat, pesawat yang dioperasikan oleh Super Airjet merupakan pesawat yang dulunya sempat dioperasikan oleh maskapai asal luar negeri, dan saat ini mempunyai usia rata-rata lebih dari 10 tahun. Dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, usia pesawat penumpang yang beroperasi di Indonesia diizinkan hingga 35 tahun. Jadi sebenarnya, tidak ada masalah apabila maskapai Super Airjet memilih mengoperasikan pesawat yang sudah mempunyai usia di atas 10 tahun. Dengan catatan, pesawat penumpang tidak boleh melebihi dari batas maksimal usia yang disebutkan tadi, yaitu 35 tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa penerbangan milik maskapai Super Airjet dikabarkan terpaksa mengalihkan penerbangan ke bandara lain usia pesawat mengalami beberapa kendala. Tentu, hal itu menjadi perhatian khusus yang harus diperhatikan lagi oleh maskapai Super Airjet. Dapat disimpulkan, usia pesawat bukan merupakan faktor tunggal yang menyebabkan beberapa kendala yang dialami oleh Super Airjet akhir-akhir ini. Tetapi tampaknya, maskapai Super Airjet saat ini harus lebih ekstra lagi untuk memperhatikan perawatan kepada armada pesawat yang dioperasikan. Itu tadi, pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.